Kalingalang di Kalurahan Ngalang, Gedang Sari, Gunung Kitul merupakan salah satu dari 13 geosite global geopark Gunung Sewu yang berada di Provinsi Diy dan Jateng. Terdapat situs geologi di kawasan tersebut. Kementaregraf kemudian menetapkannya sebagai kawasan wisata edukasi. Tepat berada di bawah jembatan, di dasar sungai ngalang terdapat iknofosil, yakni jejak biota laut purba berbentuk menyerupai cacing. Jejak seperti cacing tersebut merupakan bekas aktivitas hewan laut purba 16 juta tahun yang lalu. Ketika, ini kan musuhnya mereka tidak memotong ini ya. Nah, banyak kan mahasiswa-mahasiswa yang tidak paham, ini langsung dipotong di ini. Ini yang jadi rusak, ini seperti begini. Ini kan dipukul lah, yang seluruhnya sudah tidak boleh. Jadi, sungai ngalang kan sekarang sudah menjadi CAG. Mengambil sampel, Pak Bukul? Ya, mengambil sampel, ingin tahu, itu ketika mereka tidak paham, kemudian mungkin dosen juga tidak begitu aware. Koordinator Geo-Research Indonesia, Briharjo Sanyoto mengungkapkan, iknofosil biota laut purba yang hidup meliang di kawasan tersebut terbentuk karena proses bioturbasi pada fase sedimentasi awal Miosin Tengah. Sejak biota laut seperti Pongpongan, ini menandakan bahwa di sungai ngalang pada masa lampau merupakan lautan dangkal atau pantai. Kedalamannya antara 5 hingga 10 meter. Kehidupan, kalau kita bicara tentang kehidupan. Sebenarnya kan kita mempercayai bahwa bumi berumur paling tidak itu 4,6 miliar tahun. Kemudian baru ada tanda-tanda kehidupan itu 3,5 miliar tahun. Jadi sebetulnya dari sejarah geologi, bumi kosong itu sekitar 1,1 miliar tahun. Nah, sejak saat itu mulailah ada tanda-tanda kehidupan dari makhluk-makhluk pionir, kemudian ada 8-8 tumbuhan, kemudian binatang. Ini adalah salah satu binatang yang hidup sekitar 16 tahun yang lalu. Merupakan binatang-binatang meliang, termasuk juga cacing. Cacing, apa namanya, apa, kalau di sini bilang jingking, jingking dan sebagainya. Nah, itu hidupnya di pantai-pantai yang dangkal. Nah, kemudian jejaknya itu kemudian tertutupi dan mengeras, dan itulah menjadi fosil jejak. Dan kemudian terendapkan oleh pantai-pantai lain setelah itu, dan sekarang tersingkap kembali. Nah, tersingkap kembali karena erosi, pengangkatan, dan sebagainya. Ya, itulah yang ada di sungai-sungai. Mungkin kenapa sekarang jejaknya itu masih bagus gitu, nggak rusak gitu, kenapa ya Pak? Ya, jadi istilahnya fosilisasi itu memang ada kondisi-kondisi tertentu. Tidak semua terjadi, apa, menjadi fosil. Tetapi kondisi-kondisi tertentu akhirnya menjadi fosil. Jadi misalnya penimbunan yang tiba-tiba, kemudian anaerob dan sebagainya, itu yang memungkinkan untuk itu menjadi fosil. Dan kalau fosil itu sendiri, biasanya bagian-bagian yang keras dari binatang. Nah, jadi apa yang kita sebut sebagai mud, kes, nah ini jejaknya, jejak binatang. Jadi bukan binatangnya, jejak binatang yang ada di kehidupan pada saat itu. Eh, no fosil memang fosil jejak. Jadi bukan, bukan, apa, bukan tidak, tidak ada binatangnya, gitu. Tapi ada binatang yang, apa, tidak ada jejaknya, apa, fosil binatangnya, dan sebagainya. Nah, itu yang, yang, apa, di, apa, di ilmu palentologi itu kita pelajari. Maksud saya, di, saya, di Karang Sampung atau Mbahayat itu, apakah juga ada seperti itu? Masih yang terlihat jejak-jejak binatang masalah rumput? Eh, ada beberapa, cuman agak. Yang, yang saya lihat sementara ini memang yang, apa, bagus ada di sini. Artinya, di sini berarti keistimewaannya seperti itu, ya? Betul. Masih bagus itu, tidak rusak, dan lain-lain. Dan mudah dijangkau untuk dilihat oleh publik, ya? Eh, ya, di sini banyak sekali yang tersebut sebagai foraminifera. Jadi, foraminifera itu binatang laut, yang kecil sekali, jadi ada makro fosil, ada mikro. Kalau makro itu masih bisa nampak dengan mata terancang, tapi yang mikro, itu juga mikroskop. Dan ini banyak sekali di sini. Hampir setiap lapisan-lapisan itu mempunyai hidup. Dan itu juga banyak dipelajari oleh para ahli baletologi, yang kemudian, apa, mereka juga mempulifikasikan kecil-kecilnya. Maka di sini banyak sekali, mereka tidak hanya S1, tapi juga banyak S2, bahkan ada S3 dari alam ini. Tidak hanya jejak hewan laut, yang menarik dari fenomena geologi di sungai Ngalang, yakni pada bandaran sungai sepanjang 15 km, yang terdapat di tiga kalurahan yakni Ngalang, Mertelu, dan Hargomulyong menyajikan fenomena geologi yang ekam. Potensi situs sungai Ngalang itu menjadi salah satu yang mendasarinya untuk tinggal di dusun Plosodoyong di kalurahan setempat. Dirinya mendirikan FileCamp, sebuah kawasan sarana belajar, pelajar SMA, SMK, dan mahasiswa yang ingin mendalami ilmu geologi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!